Di video kali ini disini kita akan coba bahas untuk update Poco launcher versi terbaru nih cuy Kita coba lihat disini ya teman-teman ya Apakah nanti ada perubahan lagi disini Katanya sih ada perubahan di bagian widget katanya Widgetnya ada tampilan baru nih Nah biasanya kalau ada tambahan widget Itu ada perubahan di yang lainnya Oke kita coba aja disini update teman-teman ya Jadi ini masih versi sebelumnya yang sudah stabil buat super folder Dan gak ada bug seperti kayak nge-reload lagi gitu ya Ini udah aman sih ya Versi yang saat ini saya pakai untuk Poco launchernya Ini adalah versi yang 7574 ya Nih ya ekor 7574 Nah sekarang kita akan coba upgrade ke versi terbaru Yang katanya ada fitur tambahan tersebut cuy Oke nah disini untuk fitur tambahannya seperti ini ya teman-teman ya Dan ya untuk pengaturan icon ukuran icon itu Memang udah gak ada disini teman-teman Itu adanya di pengaturan tema Nah ya disini gak ada cuy untuk fitur tersebut Untuk susunan layar disini kita bisa 4x6 ini yang recommended sih Ini harusnya ada yang 4x7 tapi disini gak ada ya Oke untuk atur item bagian terkini nya kita bisa gunakan horizontal Ataupun vertikal cuy oke mantep ya Nah kita coba lihat ya masuk ke dalam tema Disini ada untuk ukuran icon Nah ini icon nih teman-teman ya nanti bisa di setting aja nih ukuran icon Kita pilih nah ini teman-teman tinggal di atur aja nih icon nya Ini kan bawaan nih warna biru hijau Atau apa gitu ya teman-teman ya nanti tinggal di atur aja lah Seperti itu untuk ukuran icon nya Jadi sekarang ini untuk ukuran icon nya itu sudah masuk di tema cuy Gitu ya oke Nah selanjutnya disini langsung saja kita coba update teman-teman ya Semoga tidak ada bug gitu ya di versi ini Stabil di versi ini Kalau misalkan nanti gak stabil di versi ini Yang terbaru kita langsung aja downgrade balik lagi ke versi 7.4 ini cuy Oke ya langsung aja disini saya akan coba install terlebih dahulu Untuk aplikasi Poco Launcher nya Nanti teman-teman bisa dicoba aja untuk di install ya Saya sertakan seperti biasa di deskripsi box teman-teman Oke guys nah disini saya sudah install Dan ini lolos tes keamanan pastinya lah teman-teman ya Pasti aman karena ini aplikasi bawaan dari Xiaomi Ataupun dari Poco itu sendiri cuy Oke langsung aja disini kita coba back Kita back kita coba back Back nge-reload atau tidak teman-teman Oke kita keluar Dia tiap buka aplikasi dia nge-reload apa enggak ya Oke disini saya penasaran Kita masuk dulu ke dalam sini Kita back oh aman cuy aman 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 Kesini ya masuk ke aplikasi Uh udah iklan Kita back keluar Aman cuy aman aman disini ya Jadi enggak ke kamera Coba ke kamera Kamera kita coba back Aman ya enggak reload Kemudian disini kita coba cek untuk super folder Oke super folder aman Super folder aman ya teman-teman Bisa diubah oke Kemudian kita coba masuk ke sini Kita coba ke setting dulu kita coba lihat Apakah ada 4x7 4x7 enggak ada teman-teman disini ya 4x7 enggak ada Kita coba masuk ke lainnya Settingnya seperti ini Kecepatan ini masih cepat Ketuk dua kali dengan laci aplikasi Oke kemudian kita coba lihat dulu di bagian tema Tema untuk icon Ada ya Komen icon sip Aman teman-teman disini Dan kita coba lihat nih Widgetnya Dia benar-benar berubah atau tidak Kalau misalkan dia tidak berubah Berarti Poco launcher ini cocok di HyperOS Oke langsung aja kita coba klik widget Ya Boom ya Tampilannya masih sama cuy Ya ini masih sama Kecuali Kalau misalkan sudah di HyperOS Sepertinya nanti ada perbedaan ya Nah berarti nanti di HyperOS itu Ya beda sih Nah disini yang jadi penasaran adalah Gini nih Kalau misalkan widget yang ada disini tuh Berubah itu ya Yang kayak Apalah Aplikasi atau app vault Nah aplikasi app vault itu Adanya di MIUI Indonesia sayangnya Nah sedangkan Disini untuk di Poco saya Ini versi global mi Ya kalau kita coba lihat masuk ke dalam setting sini Disini gak ada pengaturan aplikasi vault Ya Nah kecuali Kalau kita coba lihat Di Poco X3 NFC saya nih Kita coba lihat ya Di Poco X3 NFC saya Kita coba masuk ke sini Kemudian ke lainnya Nah disini di layarnya Kita bisa gunakan app ya App vault Gitu cuy Nah kalau kita coba gunakan aplikasi app vault Kemudian kita coba gunakan Poco launcher versi terbaru ini Apakah dia nanti Di widgetnya akan berubah Kita gak tau nih Nah makanya Disini saya akan coba install juga Di Poco X3 NFC saya Yang kebetulan dia ini masih di MIUI Indonesia ya Masih di MIUI Indonesia Dan sudah ada aplikasi vaultnya Nah disini kita akan coba update terlebih dahulu ya Teman-teman untuk di Poco X3 NFC saya nih Untuk Poco launcher versi terbarunya Nah disini untuk versinya Yang saya pakai di Poco X3 NFC Ini masih di 6274 Ini masih jadul cuy Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu ya Oke guys nah disini kita sudah coba update ya Di Poco X3 NFC saya nih Ke versi Poco launcher terbaru ya Yang ekor 7576 Oke langsung aja disini kita coba keluar seperti ini Kita coba lihat ya Mudah-mudahan stabil disini Kita bisa langsung buat super folder Oke kemudian ini juga kita bisa Aman teman-teman Masuk ke dalam setting Kemudian kita coba lihat dulu disini Kelainnya Nah disini kita coba gunakan aplikasi vault Seperti ini Kemudian kita coba lihat Naviga sistem gerakan Ini kecepatan animasinya cepat Oke Kemudian kita coba lihat lagi Untuk di bagian susunan layarnya 4x6 ya Enggak ada 4x7 Oke Langsung kita coba lihat dulu nih Kita tarik kesini Nah ini yang namanya AppVault Jadi di bagian pinggirnya Seperti ini cuy Nah sekarang disini kita coba lihat Untuk widgetnya Apakah dia beneran berubah atau tidak nih Kalau misalkan memang tidak berubah Berarti itu bisa berubah nanti di HyperOS Oke langsung aja kita tarik seperti ini Kita masuk ke dalam widget Oke Masih sama guys Masih sama ya Masih sama nih Tuh Ya masih sama Biasanya kalau ingin berubah Untuk tampilan widgetnya Kita harus update juga Untuk aplikasi vaultnya Ke versi biasanya Diseimbangin dengan Poco launchernya Gitu ya Dan biasanya Kalau aplikasi vault itu Biasanya bawaan dengan MIUI nya Ya gitu teman-teman Kalau misalkan ya Memang nanti hal itu berubah di HyperOS Berarti memang nanti cocok di HyperOS Untuk widget yang versi terbarunya ya Jadi seperti itu teman-teman Jadi sih saya simpulkan nih teman-teman Untuk Poco launcher versi terbaru kali ini Ini kalau menurut saya sih Semut parah ya Enak banget lah Gitu teman-teman ya Ini mau di Poco S3 NFC Mau di Poco F3 Ini enak cuy Semut sumpah Asli Enak banget ini Tuh Dari aplikasinya Kemudian loading Apa namanya Tuh animasi untuk pembuatan super folder Semut enak banget ini Asli Ya Nanti teman-teman Bisa dicoba aja ya Saya sertakan nanti seperti biasa Di deskripsi box Untuk update aplikasi Poco launcher terbaru kali ini ya Oke Jadi itu aja teman-teman ya Untuk reviewnya Ya semoga ini ada informasi yang bermanfaat Dan Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Jangan lupa subscribe cuy Untuk informasi dan Konten-konten gadget selanjutnya Oke Sip teman-teman ya Enak banget ini Asli Semut parah Worth it lah Untuk di upgrade cuy Untuk Poco launcher nya Mantap Dan dia juga stabil Dan sudah bisa bikin super folder Aman lah pokoknya Sip Mantap Tidak Tidak